Intro Petugas dari Direkturat Kriminal Khusus Ditkrim Sus Polda Kepri mendatangi sebuah kudang di Jalan Brigjen Katamso Tanjung Uncang Batam, Rabu Sore. Kedatangan polisi ini terkait temuan anggota Komisi 1 DPRD Kota Batam atas adanya laporan tentang peredaran peralatan rumah tangga yang tidak dilengkapi label SNI. Temuan ini berlanjut ke penyidikan dari pihak kepolisian. Di kudang tersebut ditemukan ribuan dus dispenser buatan luar negeri. Setelah diperiksa, diketahui jika barang-barang tersebut diduga masuk ke Batam secara ilegal. Direktur Krim Sus Polda Kepri, Kombes Budi Suryanto, mengatakan pihaknya akan melakukan penyidikan terkait temuan barang-barang diduga ilegal ini. Dari informasi barang-barang ini, milik PT Srimas, namun masih diselidiki siapa pemilik perusahaan tersebut. Yang wajib di SNI, nah gitu loh. Nah, barang-barang ini kita cek dulu nanti, kita buka dulu kardus ini. Barang ini barang apa, ya. Nah, kemudian kita cek, ya. Di, apa, eh, apa, lampiran dari badan sertifikasi nasional, ada beberapa barang yang wajib SNI, kita lihat apakah ini barang-barang wajib SNI. Jadi, kalau dia wajib pasang ini ternyata tidak ada SNI, ya, ya, kita proses, ya. Undang-undang perangkat sudah mengatur tentang itu, ya. Untuk kepentingan penyidikan, polisi langsung menyegel dan mempolis lain barang-barang tersebut. Dari Batam, Gusti Inosa, Ainews memberitakan.